Terima kasih ada masih bersama kami dalam sungguhan sepijuk berita. Pemerintah Kota Madun meningkatkan kewaspadaan terkait penyakit hepatitis akut yang tengah menjadi sorotan dunia kesehatan. Melalui pos pelayanan terpadu atau posyandu, deteksi dini bakal dilakukan. Sosialisasi kepada masyarakat juga digalakkan. Pos pelayanan terpadu atau posyandu dapat dijadikan sebagai deteksi dini untuk penyakit hepatitis akut pada anak. Setiap sebulan sekali, anak-anak dilakukan pengecahkan kesehatan maupun tumbuh kembangnya. Di tengah sorotan dunia kesehatan terkait hepatitis akut, pemerintah Kota Madun bakal lebih menggalakan pelayanan tersebut. Wali Kota Madun, Maidi mengatakan, jika menemukan gejala-gejala yang timbul, posyandu dapat berkoordinasi dengan puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Untuk itu, orang tua harus memahami ciri-ciri ataupun gejala hepatitis akut tersebut. Maidi mewastikan jika hingga saat ini belum ada temuan kasus di wilayahnya. Ini terus kita cek, keluarnya apa, apalagi kalau ini ada isu-isu penyakit yang apa, hepatitis akut itu, ini langsung justru kita galakkan. Cirinya seperti ini, secepatnya komunikasi dengan puskesmas. Sampai saat ini belum ada laporan Pak ya? Belum, belum, belum. Kita kumpulkan dulu. Yang ibu-ibu punya balita, semuanya, semua di posyandu, perkelurahan, perkecamatan, itu sudah kita ikut semua. Sudah kita hidarkan melalui biayaan itu. Sementara itu, Dr. Deni Uriani, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Kota Madiun menjelaskan beberapa gejala yang perlu diwaspadai diantaranya diare, penyakit kuning, maupun demam dan muntah. Meski begitu, masyarakat diharapkan untuk tidak terlalu cemas, namun tetap waspada, tetap menerapkan cuci tangan pakai sabun, serta perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kita sudah koordinasi dengan masyarakat rumah sakit, klinik, kemudian Bustosmas untuk kewaspadaan ini. Jadi, nanti Bustosmas akan teruskan ke posyandu-posyandu atau pertemuan-pertemuan yang lain, termasuk di grup-grup WA Kader, akan diteruskan informasi mengenai ini. Jadi, intinya masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu terlalu kelawanan berlebihan, tetapi tetap harus waspada, waspada dengan cara tetap protokol kesehatan, PHBS, terutama cuci tangan pakai sabun ini suatu kewasipan dan harus sering dilakukan. Pemerintah Kota Madiun mengharapkan peran aktif masyarakat, khususnya orang tua, untuk mengawasi anak-anak mereka. Selain itu, tetap diharapkan mematuhi protokol kesehatan. Griswanto, JTV Madiun